Halo selamat sore Tribuners, dimana saja kalian berada, saat ini saya sedang berada di seputaran Taman Simpang V, tepatnya di Monumen Pancasila, dimana disini anda saksikan dalam tayangan live streaming ini, warga mulai berdatangan ke sekitar Taman Simpang V, yang mana lokasi Taman Simpang V ini berada dekat dengan bandara. Nah mereka datang ke sini untuk menanti Presiden Joko Widodo keluar dari bandara Hasan Abu Arubusman ND, dimana hingga saat ini informasi yang kami himpun, Presiden Joko Widodo akan turun dari pesawat sekitar pukul 17 Wita. Nah walaupun saat ini masih kurang lebih pukul 16 Wita, warga sudah mulai memadati area Taman Simpang V. Inilah situasinya Tribuners. Bapak, sampai turun ke sini, mau buat apa Bapak ini? Saya ingin bertemu Pak Jokowi, Pak. Oh, ingin bertemu Pak Jokowi ya? Pak Jokowi mau kasih cincin ini, Pak. Oh ya. Ya. Kalau ini Bapak dalam kondisi sakit tapi nekat turun gimana, Pak? Iya, ingin bertemu Presiden kita yang ke-67, Pak Jokowi. Saya ingin tahu jabat tangan sama Pak Jokowi. Ini Bapak, minta maaf Bapak ini leg stroke ya, Bapak? Tidak, ini. Oh ya. Kalau ke rumah ini sampai hancur begini. Boleh tahu Bapak nama siapa, Bapak? Sukarsi, Rawell Sukarsi. Asalnya dari? Dari Jombang. Sudah lama tinggal di Inde, Pak? Sudah 30 tahun. 30 tahun. 92 sebelum keempat. Oh. Kerja proyeknya ini akhirnya. Saya sangat jatuh, bongkar rumah. Ini tinggalnya di alamatnya di mana, Bapak? Di belakang dolok. Di belakang dolok. Tadi ke sini gimana, Pak? Dalam kondisi sakit begini? Jalan kasi, Pak. Jalan. Beginilah situasinya di sini. Tribuners, warga kota Inde sangat antusias menanti kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Terpantau juga teman-teman dari media sedang menanti untuk meliput Presiden Jokowi Dodo. Halo, ini salah satu wartawan media DND. Om Ali, ya. Om Ali. Halo, halo. Bisa ceritakan sedikit, Om Ali. Ini sepertinya antusias sekali untuk menanti kedatangan Presiden. Informasi yang dihimpun, Om Ali, sejauh ini seperti apa mengenai kedatangan Presiden? Rencananya tiba di sore hari ini. Matanya musyarakat, kenapa bisa berkumpul sendiri banyak sekali. Mereka sepertinya merindukan sekali juga untuk datang DND, Pak. Kalau Om Ali sendiri memang akan meliput ya kegiatan hari ini, di mana Jokowi akan turun di Bandara Hasan Arubu Semen Inde? Ya, di sini juga banyak sekali teman-teman wartawan yang sedang menunggu di sini. Ada juga yang lagi stay di sana, di lapangan, dan beberapa tempat yang memang sangat menindukan Jokowi untuk hadir di Inde. Oke. Pemberitaan juga, kita harapkan juga untuk disempat semua teman-teman terangkan luas untuk Inde depan. Oke, terima kasih, Om Ali. Nah, seperti inilah tidak benar situasi terkini di area kota Inde. Warga begitu antusias menanti kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Nah, itulah tampak depan dari Bandara Hasan Arubu Semen Inde, di mana Presiden Jokowi nanti jika keluar, maka akan melalui gerbang tersebut di Bandara Hasan Arubu Semen Inde. Nah, itu ada terpampang besar tulisan Inde. Di sini juga terpantau berjaga aparat Kamanon. Dari TNI, Polri, dan juga Satu BPP Kabupu Semen Inde untuk memperlancar. Di mana Presiden Jokowi Dodo akan keluar dari Bandara Hasan Arubu Semen Inde agar arus lalu lintasnya bisa berjalan dengan baik. Warga mulai mendekat ke area jalan tribuners. Di mana Presiden Jokowi Dodo akan keluar dari Bandara Hasan Arubu Semen Inde. Sangat antusias, orang tua, orang muda, remaja, bahkan hingga anak-anak berbonong-bonong turun ke jalan untuk mengaksikan Presiden Jokowi Dodo liwat di putaran Taman Simpang 5 ini, Triundar. Mama, boleh bawa wawancara sedikit Mama ya? Mama namanya siapa Mama? Mama namanya siapa? Ibu Emi, Ibu Emi tinggalnya di mana Mama? Hari ini memang dengar Jokowi datang makanya ke sini Mama? Iya. Sudah sejak kapan dengar Jokowi akan ke Inde? Iya. Sudah? Dengar nanya dari siapa? Eh, dengar sudah dari orang. Jadi semangat yang mau datang ke sini. Jangan sampai ada ketinggalan nasi kok, hangus kok, ikan juga tidak? Tidak. Tidak. Kami sudah merencanakan. Jadi sebelum jam-jam Pak Jokowi mau datang, berarti kami tidak ada buka jalan sana lagi. Jadi kami datang ke sini hanya mau ketemu Pak Jokowi. Jadi pekerjaan rumah sudah beres semua ya? Sudah beres. Dan sampai bulan nanti suami dong ada marah di sana sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jokowi datang ini. Kami yang guru honorer ini di Praktika. Oh, Kakak Esther guru honorer ya? Iya. Guru honorer sudah berapa tahun Kakak Esther? 8 tahun. Ngajarnya di mana? Di SMK Negeri 2ND. SMK Negeri 2ND ya? Oh. Kira-kira diperhatikan menurut Kakak Esther seperti apa? Ya kalau bisa lewat P3K diangkat. Oh ya. Oh ya. Oke oke. Terima kasih Kakak Esther. Terima kasih. 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 Ini ada dua wartawan ini, Om Fidel dan Om Mano yang sejatinya beberapa kegiatan jelang perayaan hari lahir Pancasila. Cukup menyembuhkan diri untuk melakukan peliputan. Pak Fidel, boleh tahu Pak Fidel, hari ini peliputan apa saja hari ini? Tentunya menyambut kedatangan Jokowi bersama masyarakat ini. Dan ini juga merupakan pengalaman pertama bagi pengalaman di Inde, presiden yang didatang di Inde. Harapan Pak Fidel apa dengan kehadiran Jokowi mempunyai upacara hari lahir Pancasila? Jokowi ini tentunya berharap sebagai awak media lokal, kita berharap ada angin segar untuk perubahan Inde yang lebih baik dari hari ke hari. Oke, sukses Pak Fidel. Jokowi mempunyai upacara hari lahir Pancasila. Masuk bandara, sukses Pak Fidel. Siap. Siap. Selamat datang di Inde. presiden Jokowi jodoh ada bisa perlukan dirinya ade aduh malu-malu semua Bagaimana ini anak sekolah nih ade ya ade saja nama siapa nama reti baru pulang sekolah ya reti ini dengar Jokowi mau datang makanya datang ke sini Bagaimana perasaan ade menanti kedatangan Bagaimana dapat informasi bawa Jokowi Oke selamat sore Tribuners salam jumpa bersama saya reporter postcode reporter tribunflores.com saat ini saya sedang berada di seputaran Taman Simpang lima dimana Taman Simpang lima ini lokasinya sangat dekat dengan bandara Hasan Arubusman di mana saat ini warga kota Inde warga Kabupaten Inde sudah berbondong-bondong turun ke area Taman Simpang lima ini untuk menanti Presiden Jokowi Dodo akan keluar dari bandara Hasan Arubusman Nah Presiden Jokowi Dodo rencananya akan turun dari pesawat sekitar pukul 17wt namun walaupun saat ini baru sekitar pukul 16wt namun warga sudah berbondong-bondong datang ke sini mereka sangat antusias menanti kedatangan Presiden Jokowi Dodo bukan hanya orang tua tribuners ada anak muda bahkan hingga anak-anak seperti anda saksikan dalam tayangan live streaming ini begitu mereka sangat ingin melihat Presiden Jokowi Dodo di sini juga berjaga aparat keamanan disana juga mereka mencoba untuk menertibkan beberapa warga warga yang coba masuk menerobos ke area bandara ya beberapa mobil telah keluar dari dalam dari bandara ini rombongan dari MPR RI sudah keluar dari area bandara Hasan Arubusman Inde Tentu kita sangat berharap bahwa ketertiban keamanan bisa tetap terjaga tribuner sebab saat ini warga kita benar-benar membeludah di area Taman Simpeng Lima ini orangtua anak-anak kita doakan dan memberi dukungan kepada aparat keamanan yang saat ini tengah mengatur keamanan tengah kita mengatur arus lalu lintas ini ada personil dari TNI Polri dan juga ada yang dari satu PP Kekotan Inde mereka sudah berdiri di sekitar Taman Simpeng Lima Kota Inde untuk menerobos keamanan tengah dan saya lihat presiden Roto Widodo kita lihat presiden Roto Widodo kami bukan penangbangku Eh benar, orang-orang kami bukan penangbangku ini akan keluar 10 menit Jokowi masuk motor hitam keluar motor hitam keluar dengan tekan keluar selamat menikmati 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 selamat menikmati